Rusia mengaku telah menangkis berbagai serangan dari Ukraina. Pada Kamis 1 Agustus 2024, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya telah melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan udara Ukraina. Sistem pertahanan udara yang dimaksud itu adalah meliputi 3 sistem rudal pertahanan udara patriot milik tentara Ukraina dan satu pusat kendali Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Tanya menyerang sistem pertahanan udara Ukraina, pasukan Rusia juga disebut melancarkan serangan dan menghancurkan banyak peralatan Ukraina seperti tank, kendaraan lapis baja, dan artileri berpeluncur sendiri. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia juga disebut telah menembak jatuh 61 pesawat tak berawak, rudal, dan rudal HIMARS buatan AS. Tak mau kalah, pada hari yang sama, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga melaporkan perkembangan terkini pasukannya. Tentara Ukraina disebut telah melakukan 76 pertempuran di garis depan selama 24 jam terakhir, dengan pertempuran paling sengit terjadi di sektor Pokrovs dan Torets di Ukraina Timur. Di arah Pokrovs, pasukan Ukraina menangkis 36 serangan Rusia, dan pertempuran masih berlangsung di beberapa daerah. Selain itu, di wilayah Kharkiv, di timur Laut Ukraina, tentara Rusia melancarkan dua serangan ke Vovchans. Aksi saling serang ini terjadi sehari setelah Rusia meluncurkan beberapa gelombang serangan dengan drone yang menargetkan Kyiv pada Rabu 31 Juli 2024. Militer Ukraina menyebut ini adalah salah satu serangan terbesar dalam perang antara dua negara tetangga tersebut. Akibatnya serangan tersebut membuat ibu kota Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara hampir sepanjang malam. Terima kasih telah menonton!